Lalu bagaimana pengawasan terhadap distribusi surat suara pemilu 2024? Kami bahas bersama Komisioner KPU, Idam Holik, dan Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggrani. Selamat malam, Pak Idam, Mbak Titi. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Idam, kami ingin mendapat penjelasan dari KPU soal surat suara di Taiwan. Apakah tidak ada koordinasi sebelumnya dengan PPLN soal pengiriman surat suara ke pemilih? Ya, berkaitan dengan hal tersebut, ya, sebagaimana yang telah diberitakan oleh media masa dan Ketua KPU RI telah menyampaikan konferensi pers, ya, bahwa hal yang demikian itu adalah kesalahan prosedur, lebih tepatnya kesalahan jadwal dalam pengiriman surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu anggota DPR RI DAPIL Jakarta II untuk wilayah Taiwan oleh PPLN Taipei. Dan KPU telah mengambil tindakan tegas di mana KPU menyatakan hal tersebut, ya, itu surat suara yang telah dikirim itu dinyatakan rusak dan KPU akan menggantinya. Jadi dengan demikian, hari ini permasalahan tersebut sudah ditangani oleh KPU. Dan sebagai informasi, ya, bahwa pada waktu itu berdasarkan hasil konfirmasi kami kepada PPLN, sebelum PPLN Taipei mengirim surat suara kepada pemilih pada tanggal 18 Desember dan tanggal 25 Desember, PPLN Taipei berkomunikasi terlebih dahulu dengan pengawas luar negeri Taipei. Jadi rekan-rekan Bawaslu juga sebaiknya mengkonfirmasi hal ini kepada pengawas luar negeri Taipei karena memang rekan-rekan antara PPLN dan pengawas itu komunikasinya cukup intens dan bahkan ketika kami tegaskan apa yang dilakukannya itu tidak sesuai jadwal dan melanggar aturan, mereka mengatakan pengawas luar negeri itu memperbolehkan alatan mereka pada waktu itu. Pak Ida mengatakan KPO akan mengganti surat suara tapi saya mengutip apa yang dinyatakan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu, Pak Puadi dari antara.com bahwa Bawaslu mengatakan tidak perlu dilakukan penggantian surat suara untuk pemilih di Taiwan karena dikhawatirkan akan menimbulkan potensi masalah yang lebih kompleks. Ya, jadi berkenaan dengan pemberian suara itu harus sesuai dengan jadwal. Karena ini dikirimnya lebih awal dan di dalam melampiran satu peraturan KPU nomor 25 tahun 2023, itu jadwal pengiriman sudah diatur dan kapan pemilih mengembalikan surat suaranya juga sudah diatur secara eksplisit. Baik, berarti tetap akan diganti ya oleh KPU padahal ini jadwalnya sudah mulai mepet nih awal pengiriman ke pemilih tinggal 5 hari lagi sampai 2 Januari 2024, Pak Idam. Insya Allah semuanya akan tertangani dengan baik. Mudah-mudahan tertangani dengan baik. Ini saya ingin dapat tanggapan dari Mbak Titi. Tanggapan Anda soal kasus Taiwan ini, Mbak Titi? Ya, kalau dari sisi administrasi pemilu tentu saja ini merupakan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme di dalam pelaksanaan tahapan pemutan penghitungan suara karena surat suara dikirimkan sebelum jadwalnya dan juga ada pemilih yang akhirnya karena ketidaktahuan mencoblos lebih awal sebab pengiriman surat suara tadi sudah disampaikan jadwalnya 2 sampai 11 Januari 2024 dan pemutan suara jadwalnya 2 Januari sampai 15 Februari. Tentu saja ini menjadi evaluasi baik bagi KPU ataupun bagi jajaran bawah seluruh. Nah, tadi kan sudah disampaikan ya soal bagaimana perlakuan terhadap surat suara sebanyak 31.276 surat suara yang sudah kandung dikirimkan tersebut karena ada perbedaan pendapat antara KPU dan bawah seluruh. Saya kira ini agar tidak meruncing dan kemudian tidak membuat spekulasi atau kontroversi yang lebih buruk jadi sebaiknya dituntaskan. Pertama, bawah seluruh punya kegunangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu. Produknya adalah putusan dan putusan itu bisa dikeluarkan kalau ada laporan dan ada temuan. Tentu saja putusan mengikat terhadap KPU. Kalau memang ini masuk pelanggaran administratif pemilu maka diharapkan bawah seluruh segera memutuskan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Idam karena ini juga pengiriman surat suara berdasarkan pasal 44 ayat 3 itu dilakukan dengan disaksikan oleh Panuaslu luar negeri. Kalau ada keterlibatan Panuaslu luar negeri maka yang menyelesaikan penanganan pelanggarannya adalah sebaiknya diambil alih oleh bawah seluruh. Tidak melibatkan Panuaslu yang menjadi bagian dari proses yang melakukan pelanggar administrasi pemilu tadi. Nah yang kedua juga saya kira penting untuk memberikan sanksi kepada PPLN dan juga KPPSLN sembari juga mendudukan perkaranya dengan proporsional dan terang-benderang. Apakah ini ansih memang ketidakmengertian dari PPLN dan KPPSLN atau ada kesalahan di dalam koordinasi atau supervisi yang mungkin saja melibatkan misalnya aktor-aktor lain. Karena kalau saya lihat nih Pak Idam kita juga, kalau saya saksikan ya saya melihat misalnya media sosial atau expose kerja-kerja PPLN-nya PPLN-nya lumayan bagus begitu ya sosialisasinya agak banyak engagement ke masyarakatnya juga cukup intense nah ini di mana begitu ya distorsi itu sampai terjadi jadi evaluasi bukan hanya untuk KPU beserta jajaran di internal KPU-nya RI sendiri tetapi juga dengan teman-teman PPLN dan KPPSLN termasuk ini menjadi ruang untuk memastikan kembali persiapan PPLN-PPLN lain di 127 perwakilan Republik Indonesia yang juga akan ada pemilu di luar negeri yang kedua ini juga jadi evaluasi bagi Bawaslu beserta jajaran karena kalau distribusinya sepengetahuan Panwaslu luar negeri berarti kan pemahamannya sama-sama tidak baik nih mbak dua-duanya begitu jangan sampai terulang lagi lalu ada metode pemungutan suara lewat POS catatan dari Perludem supaya ini bisa berlangsung dengan aman kemudian tidak ada potensi kecurangan kerawanan di sana apa catatannya? ya pertama kita punya pengalaman buruk di pemilu 2019 di Malaysia ya di Selangor pada waktu itu ada ribuan surat suara yang bermasalah dan itu juga surat suara via POS hal-hal seperti itu jangan terjadi jadi intensitas supervisi dari KPU kepada jajarannya di luar negeri lalu juga Bawaslu kepada jajarannya Panwaslu di luar negeri sambil mendorong sinergitas kolaborasi dan juga membangun kolaborasi bersama elemen masyarakat yang ada di luar negeri peran serta dari perwakilan Indonesia yang ada di sana itu juga jadi penting dan yang tidak kalah penting Mbak Sindi adalah bagaimana peran serta saksi partai politik dan juga pasangan calon di dalam mengawal proses ini karena kita memang tidak bisa berharap performa yang betul-betul optimal seperti di dalam negeri karena PPLN kita, KPPSLN kita itu kan orang-orang yang bekerja di luar negeri lalu berkontribusi bagi pemilu untuk menyelenggarakan pelayanan baik itu TPSLN atau kotak suara keliling ataukah via POS makanya kemudian penguatan kapasitas supervisi, koordinasi, dan hotline layanan yang mendekatkan antara KPU RI bawah selu RI dengan para petugas yang ada di luar negeri itu menjadi mendesak untuk dilakukan itu di luar negeri kalau di dalam negeri apa catatannya Mbak? sebelum nanti akan dijawab oleh Pak Idam singkat saja mungkin catatannya di Perludam ya tentu saja itu tadi ya bagaimana memastikan ini jadi pembelajaran agar distribusi logistik di luar negeri juga tidak kedodoran bisa sampai tepat waktu tepat jenis tepat jumlah dan yang pasti tempat spesifikasi ya karena pengalaman 2019 masih terjadi surat suara tertukar surat suara kurang dan juga tidak tepat spesifikasi mudah-mudahan semua menjadi berbenah dan kita semua ikut mengawasi demi suksesnya hari H pemilu 2024 nanti apa antisipasi dari KPU Pak Idam Holik dan juga evaluasi dari kasus di Taiwan ini supaya tidak ada potensi kecurangan yang terjadi dalam distribusi logistik nantinya? ya yang jelas ketika ketua KPURI menyampaikan konferensi pers dalam rangka menyikapi kasus pendistribusian surat suara sebelum jadwalnya itu adalah langkah cepat bagi KPU dalam rangka menyesuaikan semua potensi masalah yang terjadi ataupun ke depannya jadi terkait dengan mitigasi sudah pasti kami akan mengambil pelajaran penting terhadap kasus ini dan kami juga akan terus memperbaiki manajemen penyelenggaran kami di luar negeri yang tentunya sebagaimana kita ketahui dalam proses penyelenggaran pemilu itu indikasinya itu harus terlibat masyarakat secara luas dimana partisipasi KPU juga berupaya mengaktifasi partisipasi agar memastikan bahwa tahapan ini terselenggara sebagaimana mestinya jadi pelajaran di Taiwan ini ini insyaallah tidak akan terjadi di 127 PPLN lainnya karena memang KPU pas kejadian tersebut langsung berkorenasi dan menegaskan kepada seluruh PPLN agar mematuhi aturan, jadwal, kebijakan, dan arahan yang disampaikan oleh KPU kalau tadi Mbak Citi menyatakan perlu ada sanksi untuk PPLN di luar negeri atas kasus di Taiwan ini karena ini potensi kecurangan juga besar dianggap juga merugikan karena seras-seras dianggap rusak berkaitan dengan hal tersebut sudah pasti saat ini kami memang sedang mendalami dalam rangka mendapatkan gambaran yang utuh gambaran yang komprehensif tentang peristiwa kejadian tersebut sehingga saat ini memang kami sedang melakukan pendalaman dan hal ini juga bersesuaian dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Citi sehingga nanti keputusan yang diambil oleh KPU adalah tepat baik distribusi logistik menjadi satu kunci untuk keselesaian pemilu 2024 yang tidak ada kecurangan dan juga mencari kerawanan terima kasih Komisioner KPU Pak Idam Holik terima kasih juga Mbak Titi dari Perludem setelah berbagi informasi di Sapa Indonesia malam hari ini